Intro Iran memperingatkan Amerika Serikat bahwa negara tersebut bakal memikul tanggung jawab besar jika terjadi serangan balasan oleh Israel terhadap Iran Hal itu diungkapkan pemerintah Iran pada Senin 21 Oktober 2024 Telah Presiden A.S. Joe Biden mengindikasikan bahwa ia mengetahui rencana Israel untuk melakukan serangan balasan Amir Said Irhavani selaku duta besar Iran untuk persyarikatan bangsa-bangsa menyebut pernyataan Biden sangat menghalterkan dan provokatif Demikian punyi sebuah surat yang ditunjukkan kepada Serjen BPP Antonio Guterres dan Presiden Si Swiss Dewey dan Keamanan BPP Diketahui Presiden A.S. menjawab ia dan ia ketika ditanya pada Jumat oleh seorang reporter apakah ia memiliki pemahaman yang baik Saat ini tentang bagaimana dan kapal Israel akan menanggapi serangan rudal Iran pada 1 Oktober Israel yang tengah berperang dengan Hamas, Dikaziza, dan Hezbollah di Lebanon Bersembahkan membalas dendam terhadap Iran atas serangan tersebut Irhavani dalam surat tersebut Sebagai mana diberitakan AFP pada selasa 22 Oktober 2024 Menjelaskan pernyataan yang menghasut dari Biden sangat memprihatinkan Karena menunjukkan persetujuan diam-diam dan dukungan eksklusif Amerika Serikat terhadap agresi militer Israel yang melanggar hukum terhadap Iran Oleh karena itu, Amerika Serikat akan memikul tanggung jawab penuh atas serangan dalam menghasut, mendorong, dan memungkinkan segala tindakan agresi oleh Israel terhadap Republik Islam Iran Dikatakan bahwa hal itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan biagam persedikatan bangsa-bangsa Sementara itu, menurut Washington Post, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memberi tahu Biden bahwa ia bermaksud menyerang lokasi militer Iran Dan tidak menargetkan infrastruktur nuklir dan minyak Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!